Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa berbahagia Kali ini saya akan menyajikan beberapa kisah cinta yang ter-uwu Ter-uwu-uwu Versi islami Yang bisa kita jadikan ilmu untuk bercinta dengan pasangan kita yang halal Langsung saja tanpa banyak kata Yang pertama kisah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang pulang kemalaman hingga tidur di depan pintu Beliau enggak mau bangunin Sayyidah Aisyah Yang ternyata Sayyidah Aisyah ketiduran di depan pintu Karena menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang Sungguh kisah cinta yang uwu banget pemirsa Kemudian yang kedua Konsep cinta kasih Nabi Adam alaihi wasallam Dan umminah hawa Kisah cinta yang enggak pernah ngomongin mantan Hehehe Ya iyalah Karena beliau berdua manusia pertama yang ada di bumi Tapi ini perlu dijadikan konsep oleh kita semua Supaya jangan bahas-bahas mantan dengan pasangan kita Kemudian yang ketiga Kisah Aisyah dan Pir'aun Sepasang kekasih yang setia Bayangin yang perempuan ahli surga Yang laki-laki ahli neraka Pir'aun Yang mengatakan Aku Tuhan yang paling tinggi Kata Pir'aun Luar biasa Tapi kisah ini Jangan dijadikan Zalil untuk sekarang Supaya Bisa nikah Dengan yang beda agama Khususnya Untuk pemirsa beriman Kepada Allah Namun Mesti kita ingat Sekejamnya Pir'aun Sebiadab-biadabnya Pir'aun Mengatakan Anak Rabu Kemul A'la Masih tetap menaati Istrina Masih tetap menaati istrinya Menuruti istrinya Coba cek Ketika Semua anak lelaki yang lahir Mesti dibunuh Karena ada ramalan Nanti seorang laki-laki Akan merusak kerajaannya Nah makanya Lahir Laki-laki Bayi laki-laki Dibunuh Harus dibunuh Tapi Ketika Asia Istrinya Yang meminta untuk Merawat bayi lelaki Yang ditemukannya Pir'aun Mengizinkannya Itu pemirsa Kemudian Kisah yang keempat Selanjutnya Kisah cinta teruwu Datang dari Kisah laki-laki Yang sangat kuat Salman Al-Farisi Salah satu lelaki Yang kuat Hebat Beliau berniat Melamar perempuan Dan ditemani temannya Ketika mau melamar itu Yang bernama Abu Darda Namun Setelah sampai Di rumahnya Perempuan Perempuan itu Malah lebih Memilih Abu Darda Luar biasa Apakah Salman Al-Farisi Marah Tentu tidak Beliau tidak Mengutamakan Napsu Tidak Mengutamakan Napsu Itulah Cinta Sejati Kemudian Kisah teruwu Selanjutnya Yang kelima Kisah cinta terbaik Selanjutnya Dimiliki Sayyidina Ali Karamallahu Wajha Sayyidina Ali Bin Abi Talib Dan Fatimah Az-Zahra Futri Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Cinta Dalam Diam Bahkan Setan pun Tidak tahu Soal perasaan Mereka Luar biasa Sekali Cinta Dalam Diam Kemudian Kisah teruwu Selanjutnya Yang ke enam Kisah cinta Teruwu Selanjutnya Dari Kisah Cinta Zulaiho Yang mengejar Cinta Yusuf Mengejar Cinta Nabi Yusuf Nabi Yusuf Justru Menjauhinya Tapi Ketika Zulaiho Mengejar Cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Dekatkan Yusuf Pada Zulaiho Kisah cinta Teruwu Selanjutnya Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Marah Kepada Sayyidah Aisyah Rasulullah Sallallahu Asallam Nyuruh Aisyah Nyuruh Sayyidah Aisyah Buat Tutup Mata Sayyidah Aisyah Sudah Ketakutan Lalu Lalu Apa Yang Dilakukan Rasul Beliau Mendekatinya Memeluknya Kemudian Bersabda Humairahku Ya Humairah Telah Hilang Marahku Setelah Memelukmu Luar biasa Sekali Pemirsa Berbahagia Itulah Kisah Terubu Semoga Kita Bisa Meniru Kisah-kisah Yang Luar biasa Ini Dalam Hal Cinta Terima Kasih Tapi Jangan Lupa Subscribe Comment Like Share Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh